you and I jester 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 kalau untuk asmara asmara gitu loh yang pertama penyanyi atau fans? penyanyi penyanyi? jester jester trino lestari main di jazz gunung nah kebetulan lagi kita sebelum main kita ngumpul aku ngerokok ini terus almarlum glad dia nanya ini ngerokok apa mas? kebenernya roncok nger cobain selamat datang coklat friends selamat datang di acara ekstra santai bersama saya brodits dan saya ayah dan kali ini kita mendapatkan 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 bintang tamu kita yaitu ada om Ilyas wey suhu 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 alhamdulillah baik baik sehat omnya insya Allah dari mana nih om? kalau boleh tahu ya dari aku mau uji dulu dong topi nya lucu oh iya suhu banget topi nya iya iya bener bener kebetulan aku koleksi topi yang wala lepet begini apa om? jenis om? pet tapi yang yang nggak panas nih di kepala, soalnya bahannya nggak terpanas, beru dulu kalau nggak, ya kain lah. Om jual juga? nggak. Lagi-lagi promo banget. Aku mau bikin ya. Oh mau bikin? Informatif banget soalnya ya. Tapi dari besi. Jangan, aku pernah. Jadi, Chocolate Friends, kita di acara Extra Santai kali ini, kita kedatangan. Terima kasih Om Ilyas. Sama-sama. Iya, dan kita akan ngobrol santai ya. Santai aja. Insya Allah. Sambil ngulik-ngulik Om Ilyas TV. Iya. Ngulik-ngulik. Ayo pengen ngulik banget, Pak Hock. Ngulik aja kan, ngulik banget. Deng, ngulik aja aku. Ngulik aja, iya. Jadi Om Ilyas, kalau kurang lebihnya pasti kan ada banyak teman-teman juga yang udah tahu Om Ilyas berkesimpung di dunia basis. Dunia basis. Insya Allah. Basis banget, Kak. Basis banget. Dari tahun berapa sih Om? Ceritain Om? Boleh Om? Awalnya kok bukan pemain drum. Eh, belum main bass. Bahkan keceplosan. Tadi edit ya? Iya. Awalnya. Request, request. Gimana Om? Awalnya justru bukan pemain bass. Eh? Aku udah pemain drum dulu. Dari, ya aku dibeliin orang tua drum waktu aku SD itu. Dulu tuh udah dibeliin yang Ludwig. Ludwig? Ludwig dan Faberglass pula. Pula. Kami tuh udah di Ludwig. Iya waktu itu aku gara-gara ngeliat apa band Kuss Plus lah gitu. Kuss Plus lah. Murni tuh pake yang Faberglass Ludwig yang putih kalau masalah. Nah, aku dibeliin orang tua aku tuh yang kuning. Eh, orangnya. Ludwig. Gak rolling aja Om? Rolling ngeliatnya gelundungan. Gak gelundungan. Iya, dia tau dong rolling. Tau kalo rolling tau. Ludwig tau dong. Tau dikit. Tapi udah tau rolling. Tapi oke lanjut. Lanjut. Lanjut Om. Nah, main drum. Sampai aku SMA. Aku sekolah di Bandung tuh. SMA. Ketemu sama... Kang Doni, Suwendra. Sama Kang Yuga, main bassnya Suweru. Legend juga tuh ya Om? Iya. Aku jadi second pemain drum Demarsio. Demarsio? Demarsio. Tahun berapa itu Om? Kalau besok. Tahun 82 ya. Aku udah lahir. Belum. Iya. Orang-orang belum nikah kan. Aku harus tua itu. No, lanjut Om. Terus dari Demarsio second line yang berarti ya? Drummer. Sampai aku selesai. Aku kuliah pindah. Aku kuliah di Tase Aktif. Fakultas Dokteran. Dulu sih? Agak. Hahaha. Kira-kira temenku gak lancur. Agak plot twist ya. Gak apa-apa. Lagi itu temen-temenku nih anak hukum kebanyakan. Kayak Ramono. Kayak Dandun. Kayak Dady Subyadi. Ngeracunin lah. Pindah aja ke hukum. Karena banyak anak kebanyakan. Gimana-gimana aku pindah ke hukum dong. Tapi orangku marah. Orangku marah. Tapi ya gimana jiwa aku kan. Di musik gitu. Bener. Bukan di kedokteran. Temen-temenku sih udah. Banyak spesialis kan. Ya udah dari situ aku punya. Ini bikin wakultas hukum band Trisakti. Um dan temen-temen tuh. Dan temen-temen di festival. Antar kampus. Menang terus. Menang terus. Ya ada pilihan soalnya. Ya karena. Ya emang bagus sih. Lagi itu ada. Ada. Aku, Ramono, Dandun. Benny. Karena di ada. Siapa? Penyanyi tuh tiga. Si Alma Home. Dedy Bermanah Sapti. Si siapa tuh yang presenter. Rikijo. Rikijo. Rikijo itu penyanyiku. Rikijo. Satu lagi. Ari. Ari sekarang di kokpit. Apa? Ari Shaf. Ari Shaf. Aku menang terus. Aduh om. Kan passionnya nih hatinya di musik nih. Kuliah keteteran gak om? Ya itu. Aku lagi enak-enak kuliah nih. Sambil di festival gitu. Hukum. Ketemulah om Dian. Om Ilyas. Gua ikutannya. Kata. Mana lo? Aku belum nih. Wah kebun. Sedap. Kuliah om. Ditawarinnya kuliah. Bukan. Lagi aku kuliah tuh. Oh lagi kuliah? Jadi aku. Ngalin kuliah. Hmm. Susah. Hati gimana. Iya bener. Iya bener. Ya kebetulan juga kan aku. Ya namanya. Orang udah. Berhormat tangga ya. Iya. Pastinya butuh. Mau aja lah. Ke London. Ke London. Ke London. Ke Monyok. Ke London. Ke London. Iya. Keren. Keren tapi. London om. Tapi sebelum itu aku juga udah bikin. Sama Bu Jana tuh. Bu Jana di SSS. Spirit Band 86. Udah rekaman. Rekaman. Penyanyinya Ko Malayu. Mungkin masih ada di Youtube. Masih ada tuh. Lagunya judulnya bayang-bayang semua. Coba deh. Itu bareng Om Niles. Iya. Tapi om di masa itu om. Kan om bikin karya tuh kebanyakan. Hmm. Teman-teman lainnya. Tapi dunia reguleran saat itu udah ada belum sih om? Di cafe-cafe. Saat itu reguleran belum. Belum. Mungkin ada. Cepat kita ya masih. Ya band-band itu. Medialis om ya. Medialis om ya. Medialis banget. Spirit Band kan waktu itu. Jebolan dari LMC. Light Music Contest. Apa tuh om? Itu jadi festival yang bergensi pada tahun itu. Yamaha ya. Yamaha. Jadi. Nah. Krakatau salah satunya. Hmm. Karimata. Emerald. Indonesia North. Itu jebolannya. LMC. LMC. Wow. Aku sampe speechless ngobrol sama suhu. Hah? Suhu. Suhu panas ini. Ya. Aku suhu. Jadi orang-orang di cafe saat itu gak menikmati live band? Atau udah ada cuman tidak menjanjikan? Atau bagaimana? Gak tau ya. Aku gak tau gak sampe ke cafe waktu itu. Cuman antara band-band itu. Jadi. Main tuh band undangan. Kayak. Ehm. Mungkin. Ada jazz apa. Jazz apa. Kita main. Festival-festival gitu ya. Ehm. Nah. Lagi aku juga kuliah. Dan lagi jalan juga spirit bed. Aku pergi ke Brunei. Dengan kelompongan itu. Ke London. Mampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun? Sama ya. Berarti Brunei itu negara pertama? Keluar. Ya. Sebenernya Brunei itu cuman transit. Oh. Kita tinggalnya di London. Hah gimana? Mau-mau. Transitnya 7 tahun ya? Gak gak. Gak gak. Gimana mau masih transit? Itu maksudnya. Yang mengundang orang Brunei. Yang Princess Punul Hayat itu. Hmm. Dia ke Brunei itu. Cuman transit. Jemput anak-anaknya. Untuk. Kita semua hubungan ke London. Postnya di London. Post. Post untuk kita. Nge-ban. 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 Di Big Trough Avenue. Kalau gak salah. Oh. Mereka punya apartemen. Oh. Sorry. Ibu. Sorry. Aku disana gak main kosan. Aku disana apartemen langsung. Gak tau ya. Brunei kan kaya banget. Ya. Apartemen tuh. Banyak banget. Maksudnya di tempat itu banyak. Ya. Jadi disitu cuman kita. Emang hibur. Keluarga. Istana. Tapi kebanyakan juga. Jalan-jalan. Karena waktu itu masih kecil-kecil. Tadi anaknya main Disney. Kalau anak-anaknya mau. Mami. Aku mau main Magic Mountain loh. Gimana tuh. Di LA. Besoknya kita kayaknya. Serembung. Semua. Semua. Sama. 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 firsthand. Harus pusat. Tengertar pesawat ya. �ar empat pesawat. dengeritate pesawat. Engga kes. Engga. Engga main-main. Engga main. Engga main. Engga main mobil travel. Tapi Om ini 7 tahun ini. Om stay berarti. Apakah bolak-balik ke Indonesianya ada turunuttaa. Ingka buulah seantar bulan. Yang dikangenin apa om. Makanannya pasti ya? Iya salah satunya. Makanannya. Aduh. Kala makanan tuh udah gimana ya? Ya, menurut kita ada kebiasaan tuh makanan Indo, sayur asem, gado-gado. Ya cuman kita pernah menanemin juga restoran Indonesia disana tapi... Pasti bedalah ya kalo di Indo Langsung sama disana. Di Perancis juga pernah ada tuh yang jualan orang Indonesia, restoran Indonesia di Perancis. Cuman rasanya ya gitu. Itu ya omnya, kurang-kurang dok ya omnya. Tapi om, anak Ben nih. Tadi Alia nanya soal om. Kan anak Ben nih deket banget dengan... Dan gemer lah. Minum ya? Minum om, biar ga haus. Minum apa nih om kalo boleh tau nih om? Ini kita omnya di Blokron minum es. Leciti, leciti. Ada buah-buahnya dulu. Oh iya, lepotan dulu. Kenan aja om, tenang. Iya om, jadi kan anak Ben, musik itu kan... Apalagi jaman dulu om, deket dengan apa tuh ya... Godaannya banyak lah kalo entertain gitu kan. Showbiz-showbiz gini. Betul. Apalagi kita ngomong soal teman-teman wanita yang menonton. Iya. Ada cerita-cerita yang aneh ga sih om? Saat perjalanan. Gimana om, banyak-banyak. Kita aja pernah nonton live show. Live show apa nih om? Di Belanda ya di Belanda. Waduh. Di red light namanya. Oh no. Ya aneh lah. Apa nih om? Itu. Godaannya apa itu? Kita nonton di depan mata tuh. Di depan mata tuh om. Masya Allah. Ya dulu kan masih gimana ya? Ya masih muda om ya. Ya. Dan bergairah om ya. Ya muda-mudahan sekarang udah tempat. Mudah dan bergairah. Ya iya dong. Bener ga sih ya? Bener-bener. Iya iya iya. Kita nonton di depan mata. Live show kita. Live sex. Wow. Wow. Kapan kita kesana? Ya. Ga usah aja ke umil ya. Weekend depannya. Oke. Si banyak duit. Amin. Amin. Nah itu kan yang di luar negeri nih om ya. Kalo di Indo om? Gimana tuh? Ada ga? Cerita-cerita fans. Entah penonton. Lucu. Dari temen-temen yang lucu-lucu yang aneh-aneh dong. Kalo di spirit sih. Hahaha. Gapapa om? Ini saatnya kita ngomong. Ya kalo. Mungkin kalo. Cewek urusan temen-temen lah. Banyak lah. Cuman kalo di hard rock dulu. Sebelum. Sudah pulang dari bumi main di hard rock. Jadi homeboy hard rock. Asia revolt. Itu kita latihan kan setelah main. Ya setelah main tuh jam. Semua satu ya? Iya. Latihan jam satu. Udah pulang semua. Tapi kayaknya dihitungin sama cewek-cewek. Itu gue. Itu gue. Fans-fans tuh. Cewek semua. Ada yang dari tarakan kita. Ada yang dari semen. Iyi. Anak-anak swasta. Wangi tuh ya. Ibarat kan gue dulu dikejar. Gakauin. Iya, iya, iya. Sambil merokokan boleh ya? Sambil om merokokan boleh. Rebahan juga boleh. Santai gitu om. Ekstra santai om namanya. Sorry ya waktu itu. Jarum coklat dari dulu. Mantap. Tapi ini coklat fresh harus tau. Gue tuh juga merokok ini. Karena om Milias ya. Oh iya. Jadi dulu gue pernah nge-ban dengan anaknya om Milias. Kemudian kita main nih kerumai om Milias. Terus tau numpuk nih. Bukan ada coklat juga. Jarum coklat. Coklat biasa. Coklatnya biasa. Karena itu udah gak. Beredar. Karena saat itu coklat ekstra lagi sulit didapatkan. Iya. Ternyata kata om Milias tadi. Terus gue ngeliat om apaan tuh. Nah gue kan si cobain nih anaknya nih. Si penasaran. Penasaran kan. Coba nyoba nyoba nyoba. Dari situ gue kenal. Awalnya. Awalnya dari situ. Ini fun fact buat coklat friends. Kenapa gue juga akhirnya jarum coklat. Terus pas pertama kali nyobain gimana? First experience nya. Ya tidak kuat. Karena kan kretek. Dulu gak biasa. Dulu gak biasa. Tapi gue kenal banget. Awalnya dari om Milias ini lagi gak nyat. Dan sampai akhirnya kita ketemu lagi om Milias. Gak nyangkai om Milias. Ini juga. Dulu pernah waktu. Trilo Lestari. Main di jazz gunung. Nah kebetulan lagi kita. Sebelum main kita. Ngumpul. Aku ngerokok ini. Terus almarhum glad. Dia nanya. Ini ngerokok apa mas? Kemudian di almarhum coklat cobain. Dia bilang. Wah enak ya. Iya. Dan ini cocok kan sama. Disitu denger. Aku kasih tau. Iya. Oh iya. Aku dulu jamannya Bune. Waktu ulang tahunnya Bos itu. Pernah diundang Ong Luyang sama Syakakan. Syakakan? Syakakan. Syakakan. Itu aku sempet ngiringin. Ngiringin. Uang. Kebetulannya kan gak bawa band. Jadi bandnya. Paket ekonomis. Iya. Paket ekonomis. Dia ngiringin aku. Bu. Bu Jana. Duiki. Dramnya Hari Uban. Ngilu dengernya. Ngilu dengernya. Om. Bedanya om. Kan om udah ngerasain nih ngeringin. Bedanya. Artis luar tuh yang. Kita belum bisa tiru. Apa sih om. Itu om penasaran. Aku yang apa ya. Amba sekarang tuh. Itu teknik apa. Syakakan tuh mau nyanyi gak gitu. Gini. 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 Jauh. Nyanyi kayak gak nyanyi ya om. Power gila itu. Powernya. Tapi aku juga ngerasa gitu sih. Kayak. Ilmu-ilmu gak ngerti. Mereka orang luar ini dapet dari mana. Nah. Tapi kalo nyanyi tuh effortless banget. Tapi bener-bener. Power. Mentok. Nah apa om kan. Ya di belakang panggung bareng. Apa yang mereka lakukan sih om. Mereka tuh. Kalo latihan. Memang bener-bener latihan. Kayak satu hari latihannya 15 jam. Udah. 15 jam. 15 jam. Oke. Tadi hidupnya banyak untuk latihan. Kalo kita kan 15 jam tidur ya om. Perembangan. Iya dong. Bener lagi sih. Besen-besen makanan. Bener lagi. Nongkrom. Ritual om ritual apa sebelum nyanyi. Tadi kan lu penasaran doang. Aku penasaran nih sama Om Milias. Lagi ada juga nyanyi nih om. Apa nyanyi gitu. Kalo ritual kan biasa kita kumpul dulu berdoa. Biasa. Dengan menurut agama masing-masing. Apa aja terset. Setelah itu ya baru kita main. Oh jadi doa aja nih om. Gak ada ritual-ritual gitu. Maksudah om kalo loncat-loncat. Iya. Atau harus ke kamar mandi dulu. Kamar mandi. Karena ada yang aneh-aneh itu om ritual penyanyi om. Caka kan gimana? Caka kan enggak. Enggak. Gak ada yang aneh-aneh. Dia berdoa juga. Atau misalnya bakar dupa. Kita gak terus misalnya om. Misalnya aja. Enggak om ya? Enggak. Ya aku lihat sih lagi pagi. Enggak di pagi. Oh siap-siap. Oh siap-siap. Eh lucu gue masih yang om punya sih. Iya. Cumpet aja. Tadi ayah mau nanya ya? Apa ya? Kalo ritualnya Om Milias sendiri. Oh Om Milias. Ada ga gitu ritual Om Milias. Kalo sebelum. Mambung. Sebelum. Mambung. Mambung. Itu ada ritual-ritual khusus gak? Iya. Harus minum eranget kah atau apapun itu. Ah iya. Ada ga siap? Aku cuman minum air putih doang. Minum air putih aja. Oh ga macem-macem ya? Baca al-fateha udah. Baca al-fateha. Minum air putih. Bismillah. Alhamdulillah. Walah Allah walak wa ta. Udah. 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 Langsung tuh fans kesirup semuanya. Hahahaha. Jadi pengen kajian. Iya. Iya kan. Iya. Om. Tapi om pengen nanya om. Om bisa sejauh ini kan pasti ada guru-guru di hidup om nih. Yang berarti banget siapa sih om dalam. Jaman aku gitu dulu. Agak sulit ya. Jaman aku tuh mau kayak internet juga susah nih. Sekarang YouTube lagi. Jaman aku tuh. Mau kita kayak dulu. Padahal Farabi. Kalo Yamaha kita belas klas sih. Jadi ga bikin nyampe ya. Ini membayar guru Farabi juga. Orang tua ngaduh pengusaha salah gitu. Hmm. Jadi yaudah. Kita berteman nanya nanya-nanya. Atau senioran sama dia. Lebih pengalaman dari kita nanya. Karena main barang dimarahin. Om Ilyas. Infonya tadi nih. Sebelum tekan. Aku sempet ngobrol dikit. Om Ilyas juga bikin lagu. Kira-kira dari awal banget. Oke nih bikin lagu. Sampai detik ini kira-kira udah berapa lagu om. Udah dibikin. Hmm. Ingat ga om? Pernah om arsipin ga? Banyak sih tapi. Sekitar seratusan ya. Ngiluk. 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 Nah ngomongin lagu. Berarti ngomongin ini om. Loyalty. Gokil. Tapi. Om ngurusin ga om? Engga. Engga ngurusin. Aduh sedih. Serius om. Engga. Justru. Lagu yang udah jual ya belum banyak. Hanya beberapa. Tapi. Aku juga lah. Urusin sih. Loyalty itu. Apa. Harus bagaimana ga tau. Oh gitu. Tujuannya nuangin karya aja. Iya iya iya. Keren. Tapi. Tapi. Aduh berarti. Ya dari. Maksudnya sebenernya kan. Agak menyayangkan ya om. Maksudnya dari karya yang. Sudah bikin bareng-bareng. Sebenernya. Kalo kayak gitu. Perlu orang yang di samping ya. Hmm. Saya. Ya. Saya juga di samping kebetulan. Yang. Maksudnya yang bisa mendukung. Kayak si ini. Kayak Melly. Hmm. Kan ada Anto Hood. Oh. Dia bikin lagu. Anto Hood bikin musik. Dan belanya dia jual. Tapi. Kayak gitu. Maksudnya orang yang di sampingnya bisa kerjasama. Itu yang bagus. Seru banget ya om kayak gitu. Seru. Yang mendukung. Rata-rata itu yang banyak berhasil. Oh iya iya. Betul. Di bidangnya dengan musik. Ammar Dhani. Ammar Dhani. Ammar Dhani. Ammar Dhani. Cerelek. Hahahaha. Agak plot twist. Maaf. Gak apa-apa. Kan itu udah jalannya om ya. Iya iya iya. Masing-masing punya pilihan ya. Betul. Betul. Tapi om pernah kenyangkut sama vokalisme. Atau pernah punya pancara nak band juga. Atau gimana kan. Pengalaman hidupnya. Apa? Suka aja sih. Gak sampe gitu. Gak sampe om ya. Dulu aku bikin sama Anita Asen. Keyboard. Zaman-zaman dulu tuh aku bikin band Black on Black. Band Man Cafe. Men Cafe. Black on Black. Iya. Penyanyi itu ada. Siapa yang sama? Si Shalani. Tidak Sifirah ada. Viber manalo. Ada. Sampai batak lagi. Sampai? Tangan. Ini loh. Dua. Kaget. Nah itu salah satunya. Usbirah aku suka gitu loh. Oh gitu om. Tapi ya. Cuma suka-suka gitu aja. Suka-suka aja. Mengagumi-mengagumi. Betul. Dari jauh. Iya. Ternyata sekarang mereka udah. Jadi semua, kayak Minta Arsene, Rosarani, penyanyi. Dulu gak sama aku, aku juga main cafe. Lagunya udah Indestune, September, medley. Pesok semuanya Ius lah gitu. Pernah ngerasainya gak sih Om? Kayak ada di titik, aduh gue lagi bosen banget nih main. Pasien. Sering gak om Rida? Iya gak sih, masa kayak gitu. Setahun-tahun ntar gitu lagi. Gimana sih? Pernah? Iya pernah, tapi ngapasinnya apalagi. Refresing kita pulang-pulang. Refresing dulu, off dulu, libur dulu, baru ntar mulai lagi. Otaknya juga lebih enak kan? Iya. Gak mau denger musik dulu. Pokoknya untuk paganya, untuk mau makanan. Kalau misalkan ini, apa sih? Pas lagi bosen-bosen. Jangan kayak gitu dong, kayak pembantu baru nanti. Oh iya iya. Santai aja. Santai. Santai. Jangan hidupin perut loh begini. Ini hidupin. Ini hidupin perut kalau saya. Kita punya cara masing-masing ya? Karena jangan gini. Oke oke oke. Yaudah aku gini aja deh. Ah iya keren. Udah inget? Enggak, udah gak inget ngeblank. Om gitu. Aku mau agak gaib nih Om. Aduh. Aku mengatakan hantu banget nih Om. Iya. Oh suka baca besar ya? Suka Om. Majalah besar ya? Majalah. Jaman dulu itu. Sekarang udah gak ada Om. Sekarang video ya. Sebarang di Youtube. Di Youtube banyak Om. Iya iya. Om ada hubungannya gak sih Om dengan spiritual dan main musik? Menurut Om ini ada gak sih kaitannya? Kalau kita spiritualnya kenceng, main musiknya juga beda. Spiritualnya maksudnya gak berat ya? Ke Allah berat ini. Nah kemana? Iya Om musiknya ke atas. Oh iya dong. Bisa in a good way, in a bad way juga kan spiritual itu. Menurut Om gimana ya? Udah Om jalanin. Orang tuh hidup harus dasarnya agama sih. Tanpa agama enggak. Kalau aku kan Islam. Iya. Dan sering mendengarkan cerama, taklim ya. Masjid. Apaya ada pengajian. Nah dari situ kan hati kita akan terasa untuk yang baik. Gitu. Jadi ya otomatis. Apa yang kita lakukan? Semua karena Allah. Lah Allah wakil kuatlah. Ya. Untuk. Karena kalau kita udah ngucapin. Lah Allah wakil kuat. Semua Allah yang mengatur. Kita gak usah takut. Allah yang mengatur kita. Kita membuat apa. Yang penting kebaikan. Kita gak boleh jahat sama orang. Gak boleh sirih. Gak boleh punya perasaan apa. Spesifik thinking terus. Gitu ya Om. Berusaha berdoa sama tawakal ya. Ya betul. Jadi hati adem ketika lagi main Om gitu ya. Ya. Jadi main ya batang Bismillah. Tiba-tiba doa katanya. Oh betul. Jadi segitu ya. Soalnya bagi kita gak ada yang tau. Kita lagi main. Apa yang dihasilkan. Gitu. Gitu. Pernah gak dengan cara nyanyi ketimpa lampu. Lampu. Aku baru ketimpa lighting tadi. Kamu kan lagi nyanyi tapi. Iya. Iya sih. Ini lampu yang di atas. Lampu yang gede-gede jaman dulu aja. Iya. Caran itu. TV apa gak tau. Ketimpa kepala atau kepala. Ketimpa kepala. Ketimpa kepala. Ya kita gak tau. Makanya doa yang penting banget ya. Iya. Jangan pernah lepas dari itu. Jangan lepas ya. Tuhan kita Allah. Siap. Ya gue ini. Amai-amai. Iya. Iya. Harus kenceng juga omnya. Tadi ngomong gaib. Iya. Pernah gak dapet hantu om di panggung. Iya. Tiba-tiba yang nonton kuntilanak atau gimana. Iya. Keliatannya rame. Pas turun gak ada. Iya. Atau pas recording ada suara-suara aneh. Pernah gak om? Kan suka ada gitu om. Dulu pernah temen kamu juga tuh. Si ponce. Kaman di rumah tuh udah jamusnya tiga. Nah tiga. Nah lagi-lagi tag itu ketawa dia. Kiki-kiki. Takut jujur. Masuk. Masuk mic. Ya gak tau deh. Terus kita berhenti kan. Iya. Kita ngelola. Oh itu pohon yang gaya sana. Pohon petai kayaknya itu duit. Pohon petai. Terus kita beli ngomong. Aku ponce. Salah tulis si Adi Halim. Adi? Adi Salim ya. Adi. Adi Salim. Dia saksinya. Berdua. Tanya dia tuh. Keras banget om suaranya. Keras kadang-kadang. Kita ketawain. Dia ketawa gitu. Gitu. Hahaha. Gitu. 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 Algetus sekolah itu om rekaman bareng. Amal petirannya. Gitu. Eh. Gue merekam tuh set-up kayak gini. Gitu. 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 Sebenernya mohonnya begitu. Cuman mudahnya. Ketika utama. Ada takut. Gitu. 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 Iya kadang suka ada di rev. Ada suara. Ini kewe lah. Padahal ga ada. Padahal gimik. Gitu. Ada. Ini bener. Tanya aja. Saksi mata ya om. Masih hidup ya om. Ada temen lo juga. Monce masih hidup. Monce masih hidup. Monce masih hidup. Om. Kalau di ini om. Di passionnya Om Ilyas. Lebih apa ya om ya. Lebih nyaman. Atau lebih klik. Ketika ngiringin artis. Atau lagi bikin lagu. Pas produksi. Atau pas om lagi reguleran. Ada tiga nih. Om lebih klik. Ya pasti semuanya om jalanin kan. Iya. Lebih klik yang mana sih om. Atau lebih enak. Lebih nyaman. Yang paling enak sih. Ngiringin yang udah satu guru. Hmm. Kemistrinya lebih dapet ya om. Iya. Dan. Kan kan kalau kita ngiringin siapa. Udah ditulis. Ya udah seperti ini. Saya. Kayak aku pengalaman dulu. Ikut. Sekali tuh ikut sama Erwin Kutawa. Hmm. Ngiringin Anita Sarawak. Hmm. Mohon maaf om. Jadi penyanyi dari Malaysia. Hmm. Ini gue apa. Itu kan ada intronnya. Nah itu kan gue jahir. Hmm. Hmm. Kata Erwin. Jangan digini. Jangan ditambahin ya. Mau yang ada dibaca aja. Hmm. Hmm. Erwin langsung. Ya. Ya bos. Siap. Siap. Om gitu sih. Hmm. 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 Gak boleh. Gak boleh. Nah. Ih. Jadi ingat nih om. Om Elyles juga kan emang. Maksudnya. Beda. Ya. Apaan. Om Elyles main lagu sekarang pun jadi beda rasanya. Hmm. Maksudku. Nggak semua basis bisa ngiringin gitu. Nah aku pengen nanya itu tuh sebenernya. Iya. Yang mau aku tanyain tuh. Dari penyanyi zaman dulu. Hmm. Sama penyanyi zaman sekarang. Culture yang berubah. Yang bergeser tuh. Kayak gimana sih menurut om. Kalau dari penelitian om. Kan om udah dari dulu nih. Ngiringin banyak penyanyi. Ngiringin banyak penyanyi nih. Orang-orang penyanyi-penyanyi yang zaman dulu. Hmm. Sama yang zaman sekarang tuh. Bedanya apa sih om. Kalau menurut om. Atau ada yang hilang nilainya. Mungkin gini ya. Kalau zamannya 80 tuh. Basic ya. Dari basicnya. Dia banyak bolik. Lagu-lagu. Jesse. Jazz. Tanah. Sama. Belum ke pengaruh sama. Lagu-lagu sekarang ya. Kayak. R&B yang cuma 4 ko. 3 ko. Hmm. Itu kan. Ya mungkin kalau orang item. Basicnya gospel. Pas penyanyi sekarang ini. Belum gitu. Belum untuk. Menjadi yang. Improvisasi nya gitu. Masih. Masih. Masih mengikuti. Apa yang ada di CD. Paham. 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 Kalau orang-orang dulu. MBC nya udah itu. Dia udah belajar blues. Belajar swing. Bibok gitu. Jadi apa yang ada. MBC nya udah otomatis. Berarti mungkin. Penyanyi-penyanyi. Di era yang dulu. Lebih mengeksplore genre-genre gitu ya Om. Dan basicnya udah buat. Basicnya udah kokoh duluan gitu. Sebelum. Ngeksplore. Gitu. Itu. Itu aja sih. Ilmu tuh. Ilmu banget. Parah. Nekannya dong. Tess. Tess. Ngobrol tuh dari tadi. Gue gak bayangin ketahun. Keluar tuh. Iya om. Dan Alia. Apa? Seperti kamu di episode yang satu ya. Apa itu? Kita gak akan ngobrol doang. Tapi? Kita akan sedikit. Jamming. Jamming juga ada. Dan juga ada quiz Om. Oh quiz. Kalau jamming aku ikut dong. Ikut nyanyi dong. Waduh. Boleh Vicky juga boleh gitaran. Semuanya bisa. Di sini temen-temen. Berokat yuk. Ya kamera kan boleh. Oke. Iya. Jadi sebelum kita berakhir. Terimakasih yang udah nonton nih. Chocolate Friends. Terimakasih banget nih udah nonton. Mantengin kita bertiga ngobrol. Semoga. Ilmunya nyampe kalian juga. Iya. Ilmu dari pengalaman-pengalaman yang Om Yes nih. Iya dan terimakasih banyak Om Yes sudah hadir. Sama-sama. Thank you Suhu. Kita sama-sama. Siapa? Ayah. Sama-sama. Siapa? Mantep ya. Plot twist semua ya hari ini. Ya sedimulat sedikit dong. Hari ini aku juga cek orang-orang dari tadi. Gak apa-apa. Bener. Dan kita akan sebentar lagi akan mengadakan quiz bersama Om Ilyas. Dan mungkin akan jamming. Tunggu. Penasaran kan? Ini dia. Ini dia. Oke Om Ilyas. Ayo. Kali ini aku bakal ngajar Om Ilyas buat quiz bareng kita. Iya. Jadi aku bakal ngasih beberapa pertanyaan Om Ilyas harus pilih. Pilih. Jadi ada dua pilihan kita Om Ilyas harus pilih. Jawabnya cepat tapi om oke? Iya iya iya. Eh belum. Belum. Pertama. Kalo harus pilih. Main dalam apa bas? Bas lah. Oke. Pilih tinggal di Brume atau London? London. Pilih main di Jakarta atau Dukasi? Jakarta. Kalo pas main, mendengar penyanyi bagus atau player bagus? Penyanyi bagus. Penyanyi bagus. Untuk sekarang nih Om. Kilih main sama yang seumuran atau anak muda? Anak muda. Anak muda. Wanita wapa atau bule? Lokal. Lokal. Kalo asmara-asmara gitu Om. Menyambut sama penyanyi atau fans? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi bagus. Penyanyi bagus. Kalo pas main, mending bayaran gede atau penonton banyak? Bayaran gede. Banyak Om gede. Banyak Om gede. Penyanyi bagus. Menyanyi bagus ya. Menyanyi bagus. Terakhir nih Om. Main sama Tompi atau Jawa? Tompi. Oke. Terima kasih Om ya. Terima kasih. Soalnya di SPP udah gak ada. Almarmu. Iya. Kalo untuk lingkungan mainnya enak ya Om. Keluar kek. Lucu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati